Tato umumnya dibuat di lengan, punda, bagian belakang leher, atau pergelangan tangan. Tapi Sobat Sehat pernah gak sih kepikiran untuk membuat tato di alat kelamin Anda? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Tak sedikit orang yang menganggap jika tato adalah bagian dari kreativitas dan seni, Tato umumnya dibuat di lengan, punda, bagian belakang leher, atau pergelangan tangan. Tapi Sobat Sehat pernah gak sih kepikiran untuk membuat tato di alat kelamin Anda? Membuat tato di area kemaluan memang merupakan hak setiap orang, tetapi bukan berarti tindakan tersebut tidak memiliki resiko kesehatan ya Sobat Sehat. Kira-kira resiko kesehatan apa yang bisa muncul jika Anda membuat tato di daerah kemaluan? Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel Dr. 24 dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Jika dilihat dari sisi medis, ada beberapa resiko yang bisa terjadi jika Anda nekat melakukan tato di alat kelamin Anda. Yang pertama, munculnya reaksi alergi saat prosedur tato dilakukan atau bisa juga beberapa waktu setelahnya. Kondisi ini umumnya terjadi karena tinta tato yang digunakan. Selanjutnya, infeksi. Proses pembuatan tato dapat menimbulkan luka pada kulit sehingga meningkatkan resiko infeksi. Apalagi di area tersebut, banyak mikroorganisme yang hidup dan ini bisa membuat resiko infeksi menjadi lebih tinggi. Resiko yang ketiga adalah munculnya benjolan akibat jaringan kulit yang meradang. Kondisi ini dikenal dengan granuloma. Selain itu, membuat tato di area kemaluan juga berisiko menyebabkan munculnya bekas luka atau keloid. Munculnya keloid di area ini bisa mengganggu atau menurunkan rasa kepercayaan diri Anda di hadapan pasangan. Tato kelamin juga bisa menyebabkan penularan penyakit. Apalagi jika jarum tato tidak higienis sehingga bisa meningkatkan resiko penyakit menular melalui darah dan cairan tubuh misalnya HIV, hepatitis, tetanus, dan sejenisnya. Seseorang yang membuat tato di tubuh termasuk tato di area kelamin juga berpotensi mengalami iritasi atau peradangan. Umumnya keluhan yang muncul bisa berupa bengkak atau rasa terbakar. Area selangkangan memiliki banyak serabut saraf yang bisa menyebabkan rasa nyeri hebat loh saat pembuatan. Karena itu jika Anda ingin membuat tato pada area organ vital, Anda harus bersiap-siap menghadapi rasa nyeri hebat di selangkangan dan sekitarnya. Karena itu Sobat Sehat sebelum memutuskan untuk membuat tato kelamin, pikir-pikir dua kali ya. Jika Anda tetap ingin membuat tato di area kelamin, sebaiknya pilih studio tato yang terpercaya, bersih, dan steril. Jangan lupa melakukan perawatan kulit setelah melakukan pembuatan tato kelamin agar resiko-resiko yang saya sebut tadi bisa diminimalisir. Nah demikian informasi kesehatan kali ini, jangan lupa simak tips kesehatan lainnya hanya di channel Dr.24. Salam Sehat!